Pertarungan merebutkan posisi Jakarta 1 dimulai setelah KPU Provinsi Jakarta mengundi nomor urut para paslon yang akan bersaing di Pilgrub Jakarta Mulai besok pemirsa masing-masing paslon akan berkampanye dan meraih simpati warga Jakarta dengan program-program mereka Lalu apa sebenarnya yang diinginkan warga Jakarta dari pemimpin baru mereka? Pemirsa pertarungan siapa yang akan memimpin Jakarta sudah dimulai Survei soal elektabilitas calon Gubernur Jakarta juga telah dilakukan Namun apa sebenarnya yang diinginkan warga Jakarta dari pemimpin baru mereka? Sejumlah masalah ada dalam sorotan antara lain kemacetan, banjir, polusi udara, kesenjangan ekonomi dan lain sebagainya Dari berbagai macam persoalan itu pemirsa Persoalan mana yang menjadi prioritas bagi Gubernur Jakarta mendatang? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat perkotaan Yayat Supriyatna Kemudian pakar politik Burhan Udin Muhtadi dan juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI Jayadi Hanan Selamat petang semuanya kita menuju ke Prof Burhan terlebih dahulu Prof Burhan tadi sudah ditayangkan di paket berita sebelumnya hasil survei dari Prof Burhan dan juga teman-teman Dari berbagai macam persoalan di Jakarta konteks soal harga kebutuhan pokok ini masih menjadi prioritas utama Ini kenapa Prof? Ya jadi kita menemukan yang relatif baru ya dibanding survei-survei lama kami tentang Pilkada Jakarta Jadi dulu isu terkait dengan kebutuhan pokok yang mahal dan susah mencari kerja itu relatif isu yang jarang disebut oleh warga Jakarta Karena kita tahu dari sisi sosial demografi dan ekonomi warga Jakarta itu lebih sejahtera lima kali lipat ketimbang rata-rata nasional Dan tingkat pendidikannya juga jauh lebih baik dibanding rata-rata nasional Nah belakangan dua isu yang berkaitan dengan masalah ekonomi ini muncul Dugaan saya berkaitan dengan menurunnya kelas menengah di Jakarta Dan ini terjadi secara nasional juga Jadi kalau kita lihat data susenas itu terjadi penurunan cukup tajam 2019 sekitar 23% Kelas menengah 2023 itu turun menjadi 17% Dan kalau kita bicara kelas menengah sebagian besar ya di Jakarta Coba cek data-data bukti Eitan dengan menurunnya sales motor dan mobil Juga makin turunnya tabungan masyarakat Nah ini kan fenomena kelas menengah yang merosot Salah satunya karena mereka makin lama makin banyak mantap makan tabungan Bukan untuk urusan kenyamanan atau laser Tetapi lebih ke persoalan subsistensi Nah artinya artinya ini ada yang gak nyambung nih Vita Kalau kita dengar dari para calon berkaitan dengan apa yang mereka sodorkan Dengan apa yang dihadapi oleh warga Jakarta jangka pendek Saya sebut gak nyambung karena misalnya solusinya apartemen ngangkang Kemudian mobil curhat Itu kan sesuatu hal yang menurut saya solusi kelas menengah Sementara jangka pendek banyak sekali Warga Jakarta yang sekarang susah mencari lapangan pekerjaan Empat bulan terakhir mengalami deflasi Dan itu lebih karena menurunnya daya beli Jadi menurut saya perlu solusi jangka pendek Selain solusi-solusi yang selama ini berkaitan dengan fenomena urban Masalah banjir, masalah kemacetan Memang masih disebut di peringkat ketiga dan keempat Atau penanganan sampah Tapi jangan lupa top two-nya adalah berkaitan dengan isu ekonomi Yang sayangnya sejauh ini belum Kita dengar secara langsung dari para calon Tapi apa alasannya? Banjir dan kemacetan yang justru menjadi persoalan krusial Malah justru ada di posisi ketiga dan keempat Dari hasil survei Anda Memang ekonomi sedang tidak baik-baik saja Dan tadi saya sebut ya Menurunnya kelas menengah Efek covid yang belum tuntas Kemudian terjadi informalisasi pekerjaan Jadi banyak sekali orang yang bekerja di sektor formal Kemudian mengalami PHK Kemudian akhirnya bekerja di sektor informal Dimana keamanan ekonomi sangat kurang Dan akibatnya mereka butuh solusi jangka pendek Nah memang isu-isu urbannya masih ada Disebut nomor 3, nomor 4, nomor 5 Survei indikator menemukan isu banjir masih besar Isu kemacetan juga masih cukup lumayan Double digit Penanganan sampah Polusi udara nomor 6 Jadi isu-isu itu masih Tapi poin saya Sepertinya para calon itu mengabekan Isu jangka pendek Berkaitan dengan masalah ekonomi Karena mengira Jakarta masih disibukan dengan urusan urban Padahal bukan hanya masalah urban Yang dihadapi oleh warga Jakarta Jangan lupa 71% Ini data ya Orang Jakarta tinggal diganggang Jadi tinggal dilorong-lorong Itulah warga Jakarta yang kelas menengah bawah Yang sayangnya kurang begitu didengar Dalam konteks elektoral Baik kita ke Pak Yayat Pak Yayat ini kan menarik ya Yang disampaikan Prof Burhan justru Yang muncul adalah permasalahan ekonomi Kita ngomongin banjir dan kemacetan Justru berada di poin ketiga dan keempat Anda melihatnya dari Pengamat tata perkotaan ini seperti apa? Pak Yayat? Oke nampaknya terkendala komunikasi Kita sebelum menuju ke Pak Yayat Kita menuju dulu ke Mas Yayadi ya Mas Yayadi Kalau tadi kita sampaikan Atau disampaikan oleh Prof Burhan Bahwa kalangan kelas menengah ini Menurutnya cukup drastis sekali Tapi apakah ini akan merubah Perspektif mereka akan merubah Sikap politik mereka Terhadap pilkada nanti? Atau gimana? Pertama Temuan Mas Burhan itu sama ya Dengan LSI Memang masalah pertama itu Soal ekonomi Harga barang butuhan pokok Lalu soal lapangan kerja Dan soal kemiskinan gitu Baru yang Yang berikutnya adalah Banjir dan macet Kemudian sampah Dan soal-soal pendidikan gitu Tapi sebetulnya Kalau kita Apa Kalau kita Kaitkan semuanya Semuanya itu kan Masalah banjir dan macet Juga bisa terkait dengan Soal-soal ekonomi ya Jadi memang Saya setuju tadi bahwa Solusi yang ditawarkan itu Harus ada yang bersifat jangka pendek Tapi juga ada yang bersifat jangka panjang Karena Kalau Kalau solusi ekonomi bersifat jangka pendek Untuk lapangan kerja Misalnya kan Apa Pemberian bantuan sosial Kan Sorry Harga barang butuhan pokok mahal itu kan Biasanya akan diatasi dengan persoalan Pembagian bantuan Bantuan sosial Dan seterusnya Itu kan jangka pendek Dia harus di Konsep jangka panjang Penyelesaian Menyeluruh itu Memang belum kita lihat Dari para calon yang sekarang bertarung Mungkin karena mereka menunggu kampanye Mungkin ya Walaupun seorang sudah ada Nah yang kedua Kalau dilihat dari hasil survei terakhir LSI Yang dirilis baru-baru Sekitar seminggu yang lalu itu Dari segi sosok Untuk Cagup dan Cawagup itu Masih secara umum Terkait dengan Empat hal ya Pertama Masyarakat mingguan sosok yang Berpengalaman dalam pemerintahan Jadi Jadi mungkin dengan pengalaman di pemerintahan itu Atau akan menjamin kemampuan mereka Untuk menyelesaikan masalah Yang kedua adalah Sosok yang dianggap Jujur Jujur bersih Sorry Yang kedua itu Sosok yang Punya bukti menyata hasil kerjanya Terlihat Bukti menyata hasil kerjanya Jadi rekam jejak ini Ini soal rekam jejak Apalagi sekarang Kita tidak punya pertahanan ya Di Jakarta sekarang Yang ketiga Adalah soal Jujur bersih dari korupsi Ini yang Sosok yang masih diinginkan Yang keempat adalah Sosok yang Dianggap Punya perhatian pada rakyat Oke Mas Yedi Mungkin sampai situ dulu Mas Itu kan preferensi pemilih ya Tapi bagaimana untuk survei elektabilitas Dari Pasangan calon ini Dalam Pilkada Jakarta Kalau survei elektabilitas kan Sementara masih Ridwan Kamil Dan Suswono Yang unggul Dikuti oleh Pramono Anung Dan Rano Karno Baru cukup jauh itu Tertinggal Pasangan Dharmakun Dharmakun itu memang Sangat-sangat jauh Masih di bawah 5% Sedangkan antara RK Suswono Dan Pram Rano Jaraknya masih cukup jauh ya Masih hampir 20%an Tetapi sementara Unggul Namun kalau kita Data-data Ini masih cukup Masih mungkin terbuka Masih mungkin Terutama Pram Rano Untuk Lebih kompetitif Berhadapan dengan Ridwan Kamil Suswono Kalau mereka bisa Memperhatikan sejumlah hal Yang mempengaruhi Peta elektabilitas saat ini Baik Mas Yedi Ini kan kita lihat Angkanya begitu jauh ya Antara Ridwan Kamil Suswono Dengan Kita ambillah Yang kedua nih Pramono Anung Dan Rano Karno 51,8% Dan 28,4% Ini apa dasarnya Sehingga Angka dari Ridwan Kamil Suswono Ini begitu tinggi Sedangkan belum melakukan Kampanye Kalau mereka Kalau mereka sudah kampanye Cuman kan tidak Cuman belum kampanye resmi Ya betul Yang mereka sebut Kita sebutlah Sosialisasi Pertama Ridwan Kamil RK Suswono itu Sudah sosialisasi Sudah lama Sosialisasinya Jadi mereka unggul Dari segi sosialisasi Itu satu Yang kedua Seperti yang kita tahu Sejak Terutama ya Pas Capilek Pilpres kemarin Itu Ketika kita lihat Peta Elektabilitas Jakarta Selalu ada Tiga nama yang Bertengger di atas Anis Kemudian Ahok Dan RK Artinya Tiga orang ini Sudah punya basis Basis pendukung Nah karena Anis dan Ahok Tidak ada Maka yang Praktis Yang lebih punya basis Adalah Ridwan Kamil Yang lain masih mencari-cari Kan gitu Itu alasan kedua Alasan ketiga Popularitas Ridwan Kamil Dibandingkan dengan Dua cagup yang lain Jauh Ridwan Kamil itu 93 persenan Dikenal warga Jakarta Mas Pram baru 45 persenan Sedangkan Darmakun baru 20 persenan Itu faktor yang Apa Yang mempengaruhi Dan yang terakhir Yang terakhir Faktor ini Para pemilih Dari mantan gubernur Yang ada sekarang Dari mantan gubernur Yaitu Anis dan Ahok itu Terutama Anis Itu sementara ini Masih cenderung Lebih banyak ke RK Jadi Apa Faktor-faktor itu Sementara membuat RK Suswono Unggul Oke Masnya tapi begini Kalau kita melihat Demografi Warga Jakarta Ini kan pemilih Atau basis pemilih Rasional ya Mereka memilih Pasangan calon itu Berdasarkan Popularitasnya Atau visi-misi kerjanya Atau bagaimana Mas? Kalau berdasarkan survei Mas Yai Popularitas itu kan Pengenalan Kalau alasan memilih Itu yang saya sebut tadi Ada empat atau lima Alasan memilih calon Satu Yang terlihat Berpengalaman Di pemerintahan Yang kedua Yang dianggap jujur Bersih dari korupsi Yang ketiga Yang punya rekam jejak Yang keempat Yang dianggap Punya perhatian pada rakyat Dan yang kelima Itu yang dianggap Punya ketegasan Dan kewibawaan Lima faktor itu Yang mempengaruhi Nah tentu saja Persepsi Terhadap lima itu Dipengaruhi oleh Sosialisasi Sosialisasi itu Terkait dengan popularitas Juga terkait dengan Faktor-faktor lain Misalnya Kemampuan mereka Untuk memaparkan Visi-misinya Sementara ini kan Kemampuan Atau program-program Yang ditawarkan oleh Para calon kan Belum terlihat dengan jelas Yang muncul itu kan Yang kesannya gimmick Seperti mobil curhat Atau balai rakyat Atau menyelesaikan Masalah covid Kalau yang dharma pun Itu kan masih Belum jelas juga Baik Mas Jedy Kita akan masih Membahas Juga dengan Prof. Burhan Siapa gubernur Pilihan warga Jakarta Usai Jeddah Tetaplah bersama kami